Intro Balik lagi bareng gue Rizal Kali ini cerita film akan menceritakan alur cerita dari film Rustom Sebuah film yang menceritakan tentang seorang angkatan laut yang menembak mati pria yang tidur dengan istrinya Nah, gak usah berlama-lama lagi Mari simak baik-baik kelengkapan ceritanya Film diawali dengan memperlihatkan keadaan di sebuah kapal Seorang komandan kapal bernama Rustom memberi pengumuman kepada seluruh awak bahwa kapal akan merapat ke Mumbai dan memberi mereka cuti sampai waktu yang ditentukan Hal itu disambut dengan gembira oleh seluruh awak kapal Rustom pulang dengan penuh bahagia dia membeli bunga untuk Cynthia istrinya Tapi sesaat sampai di rumah Asisten rumah tangganya yang bernama Janabai mengatakan bahwa Cynthia belum pulang dari kemarin Rustom lalu menghubungi Preti dan menanyakan keberadaannya Tapi Preti tidak mengetahuinya Rustom curiga apalagi dia melihat sebuah paket bunga ada di kamar mereka Rustom memeriksa lemari Cynthia dan menemukan banyak surat serta pinggisan di sana Rustom membaca semua surat itu dengan perasaan yang hancur apalagi dia menemukan foto Vikram yang ada di sana Rustom lalu pergi ke rumah Vikram dan dia terkejut melihat Cynthia ada bersamanya di kamar Vikram bukan main terluka nyati Rustom Keesokan harinya Cynthia pulang dia terkejut melihat Rustom membaca surat-surat dari Vikram Cynthia menangis dan ingin menjelaskan semuanya tapi Rustom menolaknya Rustom ingin menanyakan memar yang ada di dahi Cynthia tapi amarahnya mengalahkannya dan meninggalkan Cynthia Rustom pergi ke gudang senjata dan mengambil pistol dia ke perusahaan Vikram dan mencarinya tapi Rosie asistennya mengatakan bahwa Vikram belum datang dia lalu ke rumah Vikram dia menyapa Banabai dan bergegas ke kamar Vikram sementara Banabai menyiapkan sarapan untuk Vikram dia tiba-tiba mendengar bunyi suara tembakan dari kamar Vikram dia berlari ke sana dan melihat kamar yang berantakan dia lebih terkejut saat melihat Vikram tergeletak dengan luka tembak sementara Rustom berdiri memegang pistol Rustom lalu pergi ke kantor polisi dan menyerahkan dirinya Inspektur Lobo segera melakukan penyelidikan Preti yang tak lain adalah adik dari Vikram datang dan meminta polisi segera bertindak kepada Rustom dia mengancam Lobo dengan kekuasaan yang dimilikinya tapi Lobo tak kentar dan malah mengusirnya agar tidak merusak TKP seorang polisi bernama Tukaram menelpon reporter bernama Erich dia memberitahu kematian Vikram yang ternyata termasuk deretan orang yang punya nama Erich membayar Tukaram agar tidak menyebarkannya pada reporter lain dia segera mencetak kabar itu dan laku keras tentunya di tempat lain Preti membayar seorang pengacara bernama Laksman dan memintanya untuk membuat Rustom di hukum gantung Erich lalu menemui JJ seorang ketua di badan hukum dia meminta agar JJ menunjuk seseorang pengacara untuk membela Rustom karena menurutnya Rustom melakukan hal yang benar ya meskipun dengan cara yang salah lagi pula lawan Rustom adalah orang-orang yang penuh kekuasaan dan dapat membeli hukum JJ pun setuju Cynthia datang ingin bertemu tapi Rustom menolaknya bahkan ketika pengadilan dibuka Rustom tidak mau melihat kearahnya sedikitpun petugas bagian hukum di angkatan laut memohon pada hakim ketua untuk memindahkan Rustom ke tahanan angkatan laut tapi Preti marah dan menolaknya Rustom sendiri juga menolak ide itu dia ingin diperlakukan secara adil tanpa melihat pangkat atau jabatannya atasannya Rustom bernama Cerian berusaha merayunya tapi Rustom tetap pada pendiriannya hakim ketua lalu memutuskan kalau Rustom akan berada di dalam tahanan polisi selama penyelidikan selesai Lobo lalu mengintrokasi Preti dan seluruh orang yang berkaitan dengan Rustom dari semua itu Lobo mendapatkan informasi bahwa ternyata Rustom Sintia, Preti, dan Vikram saling mengenal tapi tidak terlalu dekat karena pekerjaan Rustom yang mengharuskannya berlayar cukup lama membuat Sintia kesepian dan kehadiran Vikram membuat mereka akhirnya dekat Lobo lalu mengintrokrasi Rustom dan menanyakan hubungannya dengan Vikram Flashpeak pun dimulai Rustom dan Vikram bertemu di acara Pesta Ulang Tahun Kamat atasan Rustom Vikram adalah seorang pebisnis muda yang sangat terkenal saat itu Vikram menawarkan kerjasama pada Rustom mengenai pembelian kapal tapi Rustom menolaknya Flashpeak pun berakhir Lobo pun menanyakan tugas Rustom di London tapi karena itu tugas rahasia Rustom menolak memberikan keterangan sementara itu di kantor Angkatan Laut Kamat terlihat gusar dia memerintahkan cerian untuk mencari dokumen yang berisi tanda tangannya di rumah Rustom scene lalu memperlihatkan Eric menemui Rustom dengan membawa seorang pengacara yang akan membelanya di persidangan nanti Eric bahkan bilang bahwa dia akan memberitahu semua orang tentang bukti perselingkuhan Sintia dengan Vikram tapi Rustom menolak semua bantuan itu Eric merasa heran dengan sikap itu tapi kemudian dia mendapatkan ide Eric menemui Sintia dan memberitahu tentang penolakan Rustom karena tidak ingin Sintia dipermalukan Sintia menangis dia lalu mengatakan bahwa dia kini tidak peduli apapun yang orang pikirkan tentang dirinya yang dia inginkan sekarang adalah kebebasan Rustom tak lama kemudian dua orang pria datang dan masuk ke rumah Rustom mereka menggeledah semua isi rumah dan karena tidak mendapatkan apa yang mereka cari mereka pun meninggalkan Sintia Sintia merasa heran karena mereka tidak mengambil barang-barang berharga dari rumah itu Sintia datang ke kantor polisi tapi Rustom lagi-lagi tidak ingin menemunya Sintia lalu menuliskan sebuah pesan tentang orang yang datang menggeledah rumah mereka dan meminta Tukaram menyampaikannya kepada Rustom dan Rustom akhirnya mau bertemu Sintia pun memeluk Rustom dan meminta maaf kepadanya Rustom hanya diam dan menahan tangisnya tapi kemudian dia akhirnya mau memeluk Sintia Sintia lalu bercerita dan flashback pun dimulai Sintia memperlihatkan Sintia mengantarkan kepergian Rustom saat akan berlayar Preti datang menghiburnya dan menghabiskan waktu bersamanya suatu hari Vikram dan Preti merayakan ulang tahun Sintia di Banglau mereka tapi Preti menandak harus pergi dan menihalkan mereka berdua mereka menghabiskan waktu bersama sikap hangat yang ditunjukkan Vikram kepada Sintia membuatnya babar parah sehingga terjadilah adikan yang diinginkan Sintia pun merasa bersalah telah melakukan pengkhianatan kepada Rustom dia lalu memutuskan untuk meninggalkan Vikram sementara itu di kapal tamat marah karena orang suruh hanya tidak menemukan dokumen yang mereka cari di lain tempat Erick kembali menerbitkan berita tentang Sintia yang memohon agar Rustom segera dibebaskan Erick bahagia dengan koran yang dicetaknya kembali laris manis bak kacang goreng Preti menemui Laksman dia marah gara-gara koran itu publik lebih mementikan berita tentang Sintia dan kejujuran Rustom yang mau mengakui penembakan itu daripada kematian Vikram Laksman mengatakan bahwa itu adalah hal yang baik karena dengan begitu mereka tidak perlu bersusah payah untuk membuat Rustom memusuk di penjara karena Rustom akan mengakui kesalahannya sendiri di pengadilan nanti persidangan kembali dimulai hakim ketua meminta pengakuan pada Rustom kalau dia benar membunuh Vikram tapi Rustom menolak semua tuduhan itu dia juga akan menjadi pengacara dalam membela dirinya sendiri untuk persidangan itu Preti dan Laksman mulai bergerak mereka menggunakan kekuasaan mereka untuk membayar semua saksi yang nantinya akan dipersidangkan sementara Rustom diam-diam meminta bantuan pada Tukaram dan Janabai untuk mendapatkan bukti-bukti yang akan ditunjukkan di persidangan Kamat mengundang Sintia datang ke tempat tersembunyi miliknya dia mengatakan bahwa Departemen Angkatan Laut akan segera memecat Rustom dia memberi gambaran masa depan pada Sintia yang mungkin saja akan segera diceraikan oleh Rustom dan tentunya Sintia akan kesulitan dalam masalah uang dia akan menyelesaikan masalah keuangan Sintia dengan syarat Sintia harus menemukan dokumen penting yang ada pada Rustom Kamat yang akan membayar mahal untuk itu Sintia tertawa tapi kemudian dia mengatakan bahwa sebenarnya Kamatlah yang harus mengawatirkan dirinya sendiri Flashback dimulai ternyata saat itu Sintia menemui Rustom Rustom sudah memprediksi pertemuan itu dia meminta Sintia menyerahkan amplop pada Kamat Flashback pun berakhir Kamat terkejut membacanya ternyata Rustom meminta uang lebih dari apa yang ditawarkan Kamat Kamat tidak bisa menyangkupinya karena jumlah itu terlalu banyak tapi Sintia meminta Kamat segera mentransfer uang itu ke rekeningnya kalau tidak Kamat sudah pasti tahu apa yang akan dilakukan oleh Rustom Kamat mengejeknya karena untuk apa uang sebanyak itu toh pada akhirnya Rustom juga akan mendekam di penjara tapi Sintia tersenyum dan membela Rustom Sintia juga menyampaikan pesan Rustom berani mengirim orang lagi ke rumah mereka maka Rustom akan melipat gandakan uang yang dimintanya Sintia kemudian pergi menyerahkan Kamat yang kesal Sintia lalu memperlihatkan Lobo yang memeriksa isi dompet Rustom dia menemukan perangku Lobo pun segera ke kantor pos dan meminta keterangan petugas pos yang mengataui tentang Rustom memberi keterangan kalau Rustom melakukan panggilan ke Delhi pagi itu Sementara itu publik mulai melakukan demonstrasi mereka meminta pengadilan membebaskan Rustom pengadilan kembali dikelar Hakim ketua mengundang beberapa juri yang akan membantunya dalam memutuskan apakah Rustom layak dibebaskan atau harus dihukum jadi di masa itu hukum di pengadilan masih menggunakan dewan juri untuk memutuskan salah atau tidaknya seorang terdakwa Laksman mulai memanggil saksinya Rosie yang memang sudah dibajar memberikan kesaksian palsu dia mengatakan bahwa Rustom yang saat itu datang mencari Vikram sedang dalam keadaan marah dan berencana untuk membunuh Vikram tapi Rustom mengingatkannya apa mungkin seorang yang sedang marah dan terlihat ingin membunuh seseorang malah memunci kejantikan Rosie pagi itu Rosie pun terdiam dan tak bisa menjawabnya Laksman lalu memanggil saksi berikutnya yaitu petugas penyidik tapi Lobo yang seharusnya datang dikantikan oleh asistennya dia memberitahu kalau Lobo bergedelhi karena ada urusan mendesak Shin lalu memperlihatkan Lobo yang baru saja mendarat seorang temannya datang dan memberingatinya bahwa apa yang dirancanakan sekarang itu sangat berbahaya tapi Lobo tak memperdikannya Laksman memanggil saksi kunci yang akan menjadi saksi penembakan Rustom pada Vikram yaitu Banabai Banabai memberikan saksian palsu dengan mengatakan bahwa Rustom menembak Vikram tepat di depan matanya saat dia datang ke kamar Vikram Rustom lalu menanyakan untuk apa sebenarnya datang ke kamar Vikram saat Rustom menembak Vikram Banabai terlihat ragu tapi dia menjawab kalau dia ingin menanyakan menu sarapan pada Vikram Rustom lalu menunjukkan foto-foto yang menunjukkan bahwa Banabai sudah lebih dulu menyiapkan sarapan untuk Vikram dan tidak mungkin Banabai menyiapkan menu sarapan untuk dirinya sendiri sementara menu itu terdiri dari daging dan Banabai adalah seorang pegetarian Banabai tertuduk malu Laksman dan Priti pun mulai panik Banabai menangis dan memberitahu kalau Laksman menyuruhnya berbohong dia meminta maaf pada Rustom dan Hakim Ketua karena telah menuruti perintah Laksman Laksman lalu memanggil Priti dan menanyakan tentang hubungan Sintia kepada Vikram Priti memberi kecaksian bahwa Sintialah yang menggoda Vikram karena merasa kesepian Sintia kemudian maju dan mengakui hubungan gelapnya dengan Vikram Rustom menahan kerasa kecewanya dan menanyakan apakah yang dikatakan Priti tadi benar Sintia menolaknya dan mengatakan bahwa Vikram yang mendekatinya terlebih dahulu Sintia lalu menceritakan bagaimana akhirnya hubungan itu terjadi tapi setelah itu dia merasa bersalah dan meninggalkan Vikram Vikram tidak terima dan terus mengirimnya surat dan hadiah Rustom lalu menanyakan tentang luka memar saat pagi sebelum kematian Vikram dan flashback pun dimulai malam saat Rustom melihatnya bersama Vikram ternyata malam itu Sintia meminta Vikram untuk tidak menghubunginya lagi Vikram marah dan mengancam yang akan memberitahu hubungan gelap mereka kepada Rustom disana diketahui ternyata Vikram hanya ingin membalas jendam kepada Rustom dia menjelek-jelekannya dan membuat Sintia marah lalu menghina Vikram Vikram tak terima lalu menampar Sintia dan membuatnya terjatuh membuntur kursi malam itu Sintia berjalan tak tentu arah dia menangis dan menyesalip semua perbuatannya itulah sebabnya dia tidak pulang malam itu bespek pun berakhir Sintia menangis Rustom datang memberikannya sapu tangan dan mengantar Sintia kembali ke kursinya Rustom lalu memanggil pretty dan menyuruhnya membaca surat yang dikirim Vikram untuk Sintia di dalam surat itu Vikram terus mengatakan bahwa perselingkuhan mereka itu sudah biasa terjadi pada laki-laki karena mungkin Rustom juga melakukan hal itu dalam pertugas dan Sintia juga berhak melakukan hal itu dia mengatakan bahwa Sintia tidak perlu merasa bersalah atas apa yang mereka lakukan itu artinya memang benar Vikram lah yang merayu Sintia bukan malah sebaliknya pretty terdiam dan memandang Rustom penuh amarah Sinalo memperlihatkan Lobo menemui Baksi seorang sekretaris di Departemen Pertahanan Lobo menanyakan tentang percakapan yang Rustom lakukan dengan Baksi pagi sebelum kejadian penembakan Baksi lalu memberikan rekaman suara teleponnya dengan Rustom pagi itu di lain tempat Sintia diberikan bukti kalau mereka sudah mentransfer uang yang diminta Rustom pada Sintia pengadilan kembali digelar Akswan menanyakan kepada Rustom kenapa harus membawa pistol kalau memang dia tidak ingin membunuh Vikram Rustom menceritakan kalau pagi itu dia memang hanya sekedar ingin menanyakan kenapa Vikram tega melakukan padanya tapi mengetahui Vikram juga memiliki pistol Rustom sengaja membawa senjata untuk berjaga-jaga menghadapi emosi Vikram yang mudah naik hanya gara-gara hal sepele dia membuktikan hal itu dengan memanggil saksi saksi itu adalah seorang pelayan yang pernah tidak sengaja menumbahkan minuman ke sepatu Vikram dan Vikram langsung marah lalu menodokkan pistolnya Rustom pun menceritakan kejadian pagi itu di kamar Vikram Rustom awalnya meminta Vikram menikahi Sintia tapi Vikram menolaknya Vikram marah dan hendak menembak Rustom Rustom pun berusaha membuang pistol Vikram dan akhirnya mereka terlibat pertarungan Vikram berhasil meraih pistolnya dan mengarahkannya kepada Rustom tapi Rustom segera menembaknya Rustom mengakui kalau dia memang menembak Vikram tapi untuk mempertahankan dirinya Nakson merasa aneh karena kalau mereka memang terlibat pertarungan kenapa handuk Vikram masih terlihat rapi dan penyindik tidak menemukan debu sedikitpun diserahkan Rustom Rustom balik menyerangnya dengan mengatakan bahwa dia dan Vikram bukan bertarung di ring tingju yang harus berkotor ia untuk membutikan adanya pertarungan Lasman kemudian menanyakan kepada Rustom kenapa sampai menembak Vikram tiga kali di dadanya Rustom kemudian menjelaskan pada buku petunjuk mempertahankan diri angkatan laut bahwa menembak musuh harus tiga kali untuk memastikan bahwa musuhnya benar-benar meninggal dan saat itu Rustom menembak tiga kali karena memang refleks seperti saat dia latihan pertahanan diri Lasman dan Priti merasa kalah tapi tiba-tiba Lobo datang dan memberikan bukti percakapan antara Rustom dan Baksi ternyata Baksi sudah mengetahui tentang masalah Rustom dengan Vikram dan Baksi menyuruhnya bersabar karena dia akan mengurus masalah itu tapi Rustom menolak dan berjanji tidak akan melepaskan Vikram pernyataan itu digunakan Naksman kalau ternyata benar Rustom memang berencana membunuh Vikram Rustom menolak pernyataan itu tapi dia tidak berusaha memberikan bukti untuk pernyataannya Hakim Ketua menunda persidangan dan memberikan kesempatan pada juri untuk memutuskan apakah Rustom bersalah atau tidak di persidangan terakhir nanti Lobo menemui Rustom dia masih merasa ada sesuatu yang tidak selesai dalam kasus itu dia menanyakan apa sebenarnya yang dilakukan Rustom di London Rustom lalu bercerita flashback pun dimulai dia datang ke London untuk memeriksa kapal induk yang akan mereka beli untuk memperkuat departemen mereka tapi ternyata kapal itu tidak layak pakai dia memberitahu hal itu kepada Kamat tapi ternyata Kamat bersekongkol dengan Vikram dalam pembedahan kapal induk itu mereka akan membelinya dengan harga murah dan menjualnya kembali dengan harga tinggi kepada Departemen Angkatan Laut Vikram datang menemui Rustom dan menawarkannya uang agar Rustom menulis laporan kelayakan dengan baik untuk kapal itu Rustom marah dan menampar Vikram dia lalu menemui Baksi yang saat itu juga sedang berada di London dia memberitahu tentang rencana Kamat dan Vikram tapi lagi-lagi dia terkejut karena ternyata Baksi juga ikut andil dalam rencana itu Baksi bahkan mengatakan bahwa dia akan menyuruh Vikram menaikkan harga untuk Rustom Rustom menolak dan mereka kemudian memutasi pekerjaan Rustom yang mengharuskannya berlayar selama 6 bulan Rustom mengakui hubungan Vikram dan Sintia adalah kekekalannya yang mampu melindungi bangsa tapi tidak mampu melindungi keluarganya sendiri Rustom mengatakan bahwa Sintia sebenarnya tidak bersalah karena dia hanya korban dari balas sendang Vikram itulah sebabnya dia merencanakan semuanya dan menghubungi Baksi pagi itu tapi Baksi telah mengedit seluruh percakapan Rustom ternyata mengancam Baksi kalau dia memiliki salinan dari dokumen laporan tentang buruknya kapal induk yang akan mereka beli Rustom mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak memiliki salinan laporan itu hal itu dikunakannya hanya untuk mengancam Baksi dan yang lainnya agar menghentikan pembelian kapal induk itu yang akan merugikan negara Rustom tidak mempersalahkan rekaman itu karena dia tidak ingin kepercayaan publik pada Departemen Angkatan Laut hilang Rustom juga menceritakan kejadian sebenarnya di kamar Vikram ternyata saat dia pergi ke kamar Vikram Vikram sedang mandi Rustom sengaja mengobrak abri kamar itu agar terlihat mereka telah mengalukan pertarungan Rustom menembak Vikram begitu dia keluar dari kamar mandi dan membuat rekaya saat TKP untuk memperkuat ceritanya Lobo hanya terdiam mendengar penyataan itu persidangan terakhir dibuka para penunggu Rustom berdiri di luar pengadilan dan menyerukan pembebasan untuknya Hakim Ketua lalu meminta keputusan Dewan Juri dan setelah itu Hakim Ketua mengumumkan kalau mereka memutuskan Rustom tidak bersalah dan memberi kebebasan untuknya semua menyambut gembira keputusan itu sementara kamar Laksman dan Priti memandang dengan penuh kekesalan dan film pun diakhiri dengan Rustom yang duduk di sebelah Sintia yang menangis meminta maaf padanya Rustom tak menjawab tapi dia mengelurkan tangannya kepada Sintia dan merangkulnya keluar dari pengadilan dan film pun berakhir dengan kebahagiaan Rustom dan Sintia film ini berdasarkan dari kisah nyata yang terjadi kepada seorang perwira angkatan laut bernama K.N. Navati dan pebisnis Premah Uja di tahun 1959 sebuah cerita yang menunjukkan masih tingginya tinurani daripada hukum dan logika di masa itu untuk kalian yang berpikir logis pasti akan menyatakan bahwa Rustom bersalah dengan menghilangkan nyawa orang tapi bagi kalian yang memintakan perasaan tentu menyatakan Rustom tak bersalah tapi yang pasti kita semua tentu tidak ingin menjadi Rustom demikian alur cerita film Rustom klik tombol jempol ke atas jika kalian menyukai video ini dan berikan komentar positif kalian di kolom komentar saya Rizal sampai jumpa di video cerita film selanjutnya Sampai jumpa